Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Imdad Rido di Progressive TV Kali ini saya akan membahas kajian fikir singkat tentang Berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat Dalam sholat ada dua macam doa Yang pertama, doa yang mansur Yaitu, doa ini boleh diucapkan terjemahannya Bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab Sedangkan orang yang mampu berbahasa Arab Apabila berdoa dengan terjemahannya Maka batal sholatnya Yang kedua, doa yang tidak mansur Doa ini tidak boleh diucapkan dengan bahasa lain Selain bahasa Arab Boleh berdoa di dalam sholat dengan bahasa Arab Baik dengan doa yang mansur Atau doa yang tidak mansur Baik untuk kepentingan akhirat Ataupun dunia Tempat berdoa yang paling baik di dalam sholat Yaitu, yang pertama Ketika berdiri apabila membaca Atau mendengar ayat rohmat memintanya Dan ketika membaca atau mendengar ayat azab Berlindung darinya Yang kedua, ketika sujud Dan yang ketiga, setelah tashahud akhir dan sholawat Ibrahimiya sebelum salam Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Follow juga di sosial media kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!